Sejumlah alat peragak kampanye para kandidat calon bupati dan wakil bupati Kerinci mulai dipasang pihak KPU Kerinci. Pemasangan ditetapkan di titik yang strategis yang banyak dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat mengenal kandidat yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2018 ini. Komisioner KPU Kerinci, Suha Dirman menjelaskan, pemasangan APK ini tidak boleh di tempat-tempat sekolah, masjid, gereja, dan fasilitas umum milik pemerintah. Ia menjelaskan alat peragak kampanye masing-masing kandidat ini sudah dipasang sejak Sabtu 3 Maret lalu. Persoalan pemasangan sepanduk atau palibur itu memang kita mencari tempat-tempat yang trigis sehingga masyarakat bisa melihat sepanduk-pastuk para pasangan calon. Artinya sepanduk ini harus betul-betul dipasangkan rapi, harus mencarimbikan etika dan esetika. Jangan sampai pemasangan sepanduk ini merusak lingkungan. Memasang di kayu dan tempat-tempat lain yang di luar dari etika itu juga tidak boleh. Kalau lokasi-lokasi yang dipasang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, untuk pemasangan baliho itu ada lima titik. Lima titik itu berdapir, sementara sepanduk itu dipasang setiap desa. Kalau terlalu larangan untuk memasang sepanduk ini atau baliho, itu larangan di masjid, di gereja, di sekolah, di kantor-kantor milik pemerintah. Nantinya ada sepanduk yang dicatak oleh kandidat masing-masing sebanyak dua sepanduk setiap desanya. Dan Rejek TV melaporkan.